Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Distribusi normal dan sedikit nanti menyinggung tentang distribusi kontinus Distribusi normal ini merupakan distribusi mendasar Yang sangat terpakai pada hampir sebagian besar teknik statistik Karena makna dari distribusi normal itu artinya Data itu mudah diprediksi dan akurat Lebih akurat diprediksi Jadi sesuatu yang normal itu lebih akurat untuk dapat diprediksi Kemudian itu juga menunjukkan bahwa misalnya Tingkat besar agaman itu juga dapat diketahui dengan baik Artinya penyimpangan dari data atau manajemen itu bisa diketahui dengan lebih cepat Ini akan kita pelajari yaitu menghitung Kemudian bagaimana menggunakan Kemudian memplot ya Plot di mana itu titik-titik distribusinya Atau menduga ya Kemudian Kemudian nanti mungkin menyinggung sedikit tentang distribusi kontinus yang lain Kontinus distribution atau itu melibatkan variable yang sifatnya datanya kontinus Arti kontinus adalah dapat Bernilai pada sebuah kontinus Jadi biasanya ada pecahan ya Biasanya 20,3 33,4 Dan seterusnya ada pecahan Sedangkan kalau yang Bilangan diskret Itu tidak Melibatkan pecahan Disini contohnya lah Ketebalan semua item Kemudian waktu ya Tampalan itu bisa 1,3 meter 20,5 milimeter dan seterusnya Kemudian Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas Misalnya Berapa lama seseorang Menyelesaikan pekerjaan Berapa lama seseorang menyelesaikan Menggosok Menggosok satu pecahan baku dan seterusnya Kemudian Temperatur Atau suhu ya Tinggi badan Baik dalam inci dan seterusnya Intinya Skala kontinus ini Biasanya berbentuk Variable yang Punya skala Rasio Atau skala yang sifatnya Interval Jadi kalau Rasio itu artinya 0 Bilangan 0 Memang benar-benar 0,0 Kalau interval itu 0 nya tidak Kosong Contoh Kalau 0 yang kosong itu artinya Misalnya tingkat Pendapatan dari Masyarakat itu 0 rupiah Berarti memang tidak ada Tapi kalau Misalnya suhu ya 0 derajat Itu kan tidak Tidak menunjukkan bahwa tidak Panas tidak dingin Tapi dingin ya Kemudian Tidak suka Misalnya di Asumsikan dengan 0 Itu juga tidak menunjukkan Tidak ada perasaan apa-apa Sebagian Walaupun Ada yang sebagian Mengatakan perasaan Persepsi itu adalah Ordinal Kemudian Kita harus Secara akurat Mengukur Dan juga Secara tepat Mengukur Nah ini perlu Ketepatan Dan keakuratan Dalam hukum Kemudian Ketika Data Yang dikumpulkan Maka Kita bentuk Kita hitung ya Kita ubah Jadi Angka Standar Yaitu angka Distribusi normal Ketika disusun Dalam bentuk Grafik Maka dia berbentuk Lonceng Seperti yang Seperti yang Seperti yang Samping ini Dia berbentuk Di sini Ada Mio Titik-titik Mio itu Yang di tengah Di titik-titik Itu adalah Nilai rata-rata Sedangkan yang Jarak antara Garis Titik-titik Dengan Kurva di sebelahnya Yang lonceng kiri Maupun lonceng kanan Itu adalah Standar Diviasi Atau penyimpangan Jadi simetris Antara sisi kanan Dan kiri Cenderung Simetris Walaupun Ketika Menilai Itu ya Tidak masalah Tidak terlalu simetris Tapi Jangan terlalu jauh Ada nilai Menceng Dan kemenjuluran Yang diperhatikan Atau nilai Skewness Dan Kurtosisnya Kalau kemenjuluran Itu Kurva yang Sebelah kanan Itu menceng ke kanan Dan seterusnya Kemudian Kalau sesuatu itu Normal Maka Min Median Modusnya Sama Jadi nilai Rata-rata Modus Dan mediannya Itu sama Atau kurang lebih sama Jadi Perhatikan Tanda Rata-rata Tanda Mu Atau Min Standard Deviation Atau Standard Deviation Itu adalah Tau Jadi Seperti itu Dan Tidak pernah Grafik Itu Atau Kurva Itu Menyentuh Nol Ini Unlimited Infinite Ini Merupakan Perhitungan Dari Kepekatan Misalnya Berapa persen Waktu Menyelesaikan Pekerjaan A Misalnya 5,5 menit Berapa persen Nah itu Kalau Seluruh data Diketahui Sudah Berbentuk Normal Prediksi Normal Maka Kita hitung Dengan normal Kita bisa Prediksi Berapa persen Kemungkinan Pekerjaan itu Akan diselesaikan Sebesar 5,5 menit Ini rumusnya Tidak perlu Dihafal Teman simbol-simbolnya Nanti dilihat Saya bagikan Slide Kemudian Distribusi Dormat itu Macem-macem Ada yang Tajam Atasnya Atau Portosisnya Ada yang Agak Landai Tidak terlalu Tajam Portosisnya Ada yang Sama Kiri Kanan Ada yang Maaf Ada semua Sama Ada yang Sepit Jarak Antara Titik Garis putus-putus Setengah Dengan Gambar Portfakiri Ada yang Agak Lebar Semakin Lebar Jarak Antara Garis putus-putus Tengah Atau nilai Rata-rata Perhatikan Garis putus-putus Yang Mu Itu Atau Min Garis putus-putus Itu Maka Semakin Lebar Maka Semakin Penyimpanannya Besar Cuman Kalaupun Besar Penyimpanannya Asalkan Datanya Normal Maka Itu Bisa Diprediksi Tapi Mungkin Kalau Dikaitkan Dengan Mutu Semakin Lebar Itu Berarti Tidak Semakin Tidak Konsisten Semakin Menjauh Dari Nilai Rata-rata Walaupun Normal Jadi Memvariasikan Antara nilai Rata-rata Dan Standard Deviasi Itu Menyebabkan Punculnya Bentuk-bentuk Yang Berbeda Ada Distribusi Normal Jadi Gambar Yang Disini Itu Berbentuk Semuanya Distribusi Normal Tapi Ada Yang Standard Base Kecil Ada Yang Lebih Lebar Dan Ada Yang Paling Lebar Di Bawah Itu Semuanya Normal Terima Makin 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 Kecil Lebarnya Antara titik Garis Putus-putus Tengah Dengan kurva Disampingnya Maka Itu Makin Bagus Dalam Menjaga Konsistensi Proses Maupun Ke Kanan Tinggal kita Standarnya Nilai rata-ratanya Harusnya Berapa Makin Kecil Makin Bagus Mesin Atau Lubang Mesin Maka Makin Kekanan Makin Lebar Nah Itu Bisa Jadi Masalah Nanti Jadi Perubahan Nilai rata-rata Akan Menyebabkan Kurva Bergeser Ke Kiri Kemudian Kalau Perubah Bertambah Maka Akan Ke Kanan Jadi Kalau Nanti Ada Pertanyaan Rata-rata Bertambah Maka Kemana Kurva Akan Bergeser Yaitu Ke Kanan Kanan Nilai rata-ranya Bertambah Ke Kanan Tapi Kalau Standar DPS Makin Tinggi Maka Penyebarannya Jadi Penyebaran Data Penyimpanan Datanya Makin Besar Makin Turun Makin Turun Makin Landai Seperti Bagus Yang mana Antara Yang landai Dengan Lancip Ya Tergantung Conteks Sampai Umum Bagus Yang Standar DPS Rendah Kemudian Setiap Distribusi Normal Dapat Dirubah Menjadi Nilai Standar Artinya Entah Itu Bentuknya Milyaran Koma Koma Misalnya 1,2,0 Atau Bentuk Ratusan Atau Bentuk Ribuan Asal Asal Dia Berupakan Distribusi Normal Maka Dia bisa Dirubah Menjadi Nilainya Angkanya Itu Ditransform Menjadi Distribusi Atau Nilai Standar Atau Namanya Nilai Z Jadi Nilai Z Itu Adalah Nilai Standar Distribusi Normal Artinya Nilai Asli Baik Ribuan Ratusan Milyaran Nol Koma Dan seterusnya Itu Bisa Dilubah Ke Hal Yang Sama Yaitu Nilai 0 Sampai Atau Nilai Z 0 Dan Seterusnya Nilai Z Jadi Standar DPS 0 Dan 1 Jadi Bisa Dilubah Standar DPS Jadi 1 2 Jadi Walaupun Angkanya Beda Misalnya Ribuan Milyaran Dengan 0 Koma Itu Bisa Saja Bentuk Distribusinya Sama Karena Kita Perlu Merubahnya Kedalam Nilai Z Walaupun Angkanya Beda Tetapi Distribusinya Normal Bisa Sama Gambar Untuk Merubah Nilai Data Asli Menuju Ke Nilai Z Maka Digunakan Rumus Yaitu Z Sama Dengan Nilai X X Yang Mau Dirubah Menjadi Nilai Standar Atau Nilai Normal Dikurang Dengan Nilai Rata Rata Ini Kebetulan Gambarnya Salah Nanti Dicek Di Slide Dikurang Nilai Rata Dibagi Nilai Standard Deviasi Dan Dan Kalau Nilai Asli Data Asli Itu Nilai Standard Deviasinya Itu Mungkin Macem-macem Kalau Miliaran Mungkin Sekian Miliar Sekian Kalau Ribuan Sekian Ribuan Tapi Kalau Sudah Dirubah Menjadi Distribusi Normal Maka Standard Deviasinya Adalah Antara 0 Sampai 1 0 Berapa Kanan Rata Ratanya 0 Nanti Jadi Rata Data Asli 5 Juta Jadi 0 Kemudian Standard Deviasinya 1 Kemudian Distribusi Normal Juga Disebut Dengan Distribusi Jet Rata Ratanya 0 Dan Standard Deviasinya 1 Jadi Kalau Rata Rata Itu Di Atas Di Atas Rata Rata Nilai Yang Di Atas Rata Rata Maka Itu Jet Positif Jadi Nilai Yang Di Atas Rata Itu 0 Ke Atas Ke Kanan Maka Itu Disebut Dengan Jet Positif Kalau 0 Ke Kiri Itu Dice Jet Negatif Contoh Misalnya Sebuah Data Itu Dikatakan Normal Maka Ketika kita Ketahui Nilai Rata Ratanya Kita Ketahui Nilai Standard Deviasinya Dan Kita In Merubah Satu Nilai Asli Dari Data Menjadi Nilai Distribusi Normal Maka Cukup Kita Masukkan Ke Rumus X Yaitu 200 Dikurang Rata Rata Yaitu 100 Dibagi Dengan Standard Deviasi Yaitu 2,0 Jadi Nilainya 2,0 Jadi Di Atas Rata Rata Kalau Positif Berarti Dia Di Atas Rata Rata Kalau Naik Berarti Dia Di Bawah Rata Rata Karena 2,0 Betul 200 Di Atas Nilai 100 Gambarnya Kalau Dibandingkan Antara Gambar Data Nyata Dengan Data Distribusi Normal Yang Sudah Dihitung Maksudnya Kita Bisa Lihat Angka 100 Jadi 0 Angka 200 Menjadi Nilai Z 2 Dengan Dikatkan Rumus Jadi Bisa Dalam Bentuk Dollar Atau Bentuk Asli Data Atau Dalam Bentuk Z Bentuk Distribusinya Sama Bentuknya Apa Namanya Distribusinya Sama Tetapi Skalanya Yang Beda Nah Biasanya Kita Mengukur Nilai Di Bawah Kurva Itu Berapa Kepadatannya Density Yaitu X Lebih Dari A A Itu Nilai Rata Rata Atau Kurang Dari B Nilai Tertentu Probability B Itu Adalah Probability Jadi Kita Pertanya Berapa Probabilitas Nilai Antara X Yang Lebih Dari A Kurang Dari B Kalau Nilai Individu Nilai 2 Dan seterusnya Itu Zero Tapi Kalau Antara Nah Itu Sudah Menunjukkan Angka Persentase Tertentu Kemudian Kalau Bentuknya Distribusional Maka Sisi Kanan Yaitu Yang Di Yang Di Sebelah Kanan Dari Nilai Rata Rata Atau Garis Titik Itu Adalah 0,5 Sebelah Kiri 0,5 100% Atau Satu Jadi Total Luas Sebelah Kanan Itu 50% Total Kepadatan Sebelah Kiri 50% Ditotalkan 100% Atau Satu Kemudian Sedangkan Kumulatif Kumulatif Itu Adalah Misalnya Pertanyaan Muncul Berapa Kemungkinan Kalau tadi kan Antara Misalnya 5 menit Berapa Waktu Berapa Kemungkinan Menyelesaikan Pekerjaan Antara 5 menit Sampai 7 menit Kalau yang ini Adalah Pertanyaannya Berapa Persen Kemungkinan Menyelesaikan Pekerjaan Di bawah 7 menit Nah Itu Dijumlahkan Antara Sisi kanan 50% Ditambah Hasil Perhitungan Nilainya Itu Baru Dijumlah Itu Bisa Menggunakan Tabel Kasus Disini Adalah Nilainya 2 Tadi Maka Sisi Kiri Itu 50% Sisi Kanan Dapat Nilainya Dari Tabel Atau Dihitung Density Tadi Rumus Density Tapi Atau Bisa Juga Dengan Tabel Maka Nilainya Menjadi 97,72% Jadi Kemungkinan Misalnya Anggaplah Ini 7 Atau Tadi Kemungkinan Bahwa Misalnya Nilai 200 Di bawah 200 Itu Adalah Penjualan Misalnya Di bawah 200 Dolar Itu Adalah 97% Jadi Ingatkan Yang Perlu Dilihat Adalah Sisi Kanan Itu 50% Sisi Kiri 50% Atau Di total Dianggakan Jadi Satu Ya Ini Tabel Biasanya Jadi Tabel Itu Nanti Dilihat Di Buku Anda Tabel Nya Begini Misalnya Kita Lihat Nilai Jet Jet Yang Di bawah 0,1 Ini Kan 2 Jadi 2,0 Terus Di samping Itu 0,00 Sampingnya Lagi 0,01 2,01 Baru Lihat Nilai Di samping Cuman Kebetulan Nilainya 2,0 Berarti Adalah 97,72% Ada Di Tabel Cara Mencari Tabel Begitu Cuman Ingat Ini Kalau Nilai Kumulatif Ada Juga Tabel Yang Gambarnya Seperti Ini Yang Ini Gambarnya Di Atas Tabel Ada Gambarnya Seperti Ini Yang Di Garis Bawah Adalah Nilai Kiri Kanan Itu Artinya Kumulatif Atau Ada Juga Tabel Yang Seperti Ini Hanya Di 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 Arsir Yang Daerah Tengahnya Nah Itu Bukan Nilai Kumulatif Tapi Area Di Bawah Kurva Nanti Lihat Tabel Jadi Untuk Menemukan Probabilitas X Itu Lebih dari A Dan Kurang dari B Ketika X Itu Adalah Distribusi Normal Maka Prosesnya Yang pertama Kita Menggambar Dulu Menggambar Kurva Setelah Menggambar Kurva Kita Menghitung Nilai Lalu Kita Gunakan Tarber Normal Atau Menghitung Dengan Tingkat Kepekatan Atau Density Tadi Rumus Density Atau Tabel Kalau Menging Cepat Baru Kita Bisa Menemukan Misalnya Disini X Adalah Mewakili Waktu Untuk Mendownload Sebuah Gambar Dari Internet Misalnya Ini Normal Dan Diketahui Dari Data Selama Ini Dari Data Nyata Bahwa Rata-ratanya 18 18 Detik Kemudian Standard DPC Adalah 5 Detik Terus Muncul Pertanyaan Berapa Probabilitas Atau Kemungkinan Waktu Mendownload Image Itu Kurang Dari 18 6 Berarti Ini Kumulatif Pertanyaannya Karena Kurang Dari Atau Lebih Dari Jadi Kita Cari Nilai 18 6 Rata-ratanya 18 Kita Gambar Dulu Kemudian Nilainya 18 6 Berarti Kita Lihat Kumulatif 0 5 Tambah Nilai Dari Hasil Tabel 18 6 Atau 50% Sebenarnya Di plus Hasil Perhitungan Dari 18 6 Kita Hitung Jet Nya Itu Berapa 18 18 6 Diburang 18 Dibagi Dengan Standard Depresi 5 Artinya 0 12 Jadi Dirubah Menjadi Gambar itu Dengan data asli Dirubah Menjadi Gambar Gambar Normal Skalanya Dirubah Dari Skala Berbual Menit Dengan Nilai 01 Dari Distribusi Normal Gambarnya Sama Tapi Nilai Skalanya Dirubah Santar Depresi 18 Jadi Nilai Rata-ratanya 0 Santar Depresi Maaf Nilai Rata-ratanya 18 Jadi 0 Santar Depresi 5 Jadi 1 Kita lihat Di tabel Bahwa 0,12 Adalah 0,5478 Yang kumulatif Jadi Berarti Kemungkinannya Ada 54,78% Karena Sudah kumulatif Jadi Tidak Masalah Cuman Berapa Tadi kan Kurang dari 18,6 Kalau Lebih Dari 18,6 Berarti Tinggal Dikurang Saja 100% Dikurang Yang Tadi Yaitu 54,538 Terimakasih 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 Misalnya 45,22 Atau Dengan Nilai Perhitungan Yang Lain Juga Bisa Dihitung Manual Tapi Ini Langsung Terimakasih Ketahuan Tadi Nilain Kemudian Kalau Pertanyaannya Berapa Probabiliti Bahwa Waktu Mendownload Image Itu Antara Lebih Dari 18 Menit Kurang Dari 8,6 Berarti Kan Hanya Nilai Di Tengahnya Saja Ya Tinggal Dihitung Saja 18 Itu Berapa Nilainya Standar Depiasi Nilai Jet Nilai 18,6 Berapa Standar Nilai Jet Jadi Jadi Antara 0 Jet Lebih Dari 0 Dan Kurang 0,20 Kita Lihat Di Tabel 0,12 54,78 54,78 Dikurang 50% Karena Ini kan Tabel Kumulatif Tinggal Dikurang Saya 5% Berarti 5 Nilai Hilang Jadi 0,0478 Jadi Kemungkinan Waktu Mendownload Itu Kurang Lebih Dari 18 Dan Kurang Dari 18 46 Detik Itu Adalah 4,78 Dan Begitu Kemudian Kalau Pertanyaannya Berubah X Itu Lebih Dari 17,4 Kemudian Kurang Dari 18 Jadi Waktu Mendownload Lebih Dari 17,4 Menit Dan Lebih Dari 17,4 Menit Dan Kurang Dari 18 Menit Maka Sama Kita Hitung Lagi Berapa Kita Rubah Menjadi Nilai Jet Jadi Kalau Nilai Sampai Ini 50% Kemudian Kan 50% Semuanya Kemudian Kita Lihat Tabel Untuk 17,4 Itu Berapa Ternyata Hasilnya 0,04 78 Kemudian Bagaimana Tadi Merubah Nilai Asli Data Menjadi Nilai Normal J Bagaimana Ketika Diketahui Jet Kita Ingin Merubah Kedalam Nilai Asli Nah Ini Berarti Tadi X Ke Jet Sekarang Jet Ke X Nah Rumusnya Begini Nanti Dilihat Ya Cuman Contohnya Saja Seperti Misalnya Waktu Untuk Mendownload Image Dari internet Bersama Kalau 20% Waktunya Jadi Berapa Kalau 20% Atau kurang Berapa Menit Kalau Kita Memprediksi 20% Kemungkinan Terjadi Jadi Berapa Waktu Mendownload Ketika Kita Meyakini Itu Akan Terjadi 20% Maka Dicari Di Tabel Angka 20% Ternyata Minus 0,8 Minus 0,84 Kita Masukkan Jadi 18 Nilai Asli Ditambah Minus 0,84 Dikali 5 Jadi 18 Nilai Rata Rata Minus 0,84 Nilai Tabel Tabel Yang Dari 20% Dikali Dengan 5 Jadi Hasilnya 13,8 Ini Kemungkinannya 13,8 Antara 5 Sampai Kurang dari 13,8 Jadi 20% Kemungkinan 13,8 Menit Kurang dari 13,8 Menit 13,8 Apa Namanya Secara Umum Total Density Atau Kepekatan Nah Ini Untuk Rumus Di Excel Silahkan Dipelajari Nanti Dimasukkan Sendiri Jadi Sudah Bisa Menggunakan Excel Kemudian Ini Kalau Menggunakan Intep Saya pikir Tidak Perlu Nanti Kita Lihat Di Yang lain Spesies Juga Bisa Jadi Kesimpulannya Adalah Tidak Semua Distribusi Normal Walaupun Yang Bila Sesuatu Normal Mudah Diprediksi Sesuatu Normal Mudah Diprediksi Dan Mengukur Sejauh Mana Management Apakah Management Berhasil Menjaga Penyipangan Tapi Yang Memang Belum Tentu Baik Atau Buruk Terkait Lagi Dengan Tracking Signal Kemudian Kita Harus Mengevolusi Data Apakah Normal Atau Tidak Karena Sekali Lagi Saya Ingat Distribusi Normal Ini Merupakan Syarat Umum Dari Sesuatu Masalah Bisa Diprediksi Beberapa Teknik Statistik Itu Sangat Membutuhkan Distribusi Normal Agar Prediksinya Itu Lebih Kuat Walaupun Bisa Distribusi Di luar Normal Tetapi Kalau Sesuatu Normal Itu Lebih Kuat Kita Mampu Prediksinya Karena Penyimpangannya Ketahuan Tidak Terlalu Jauh Tidak Terlalu Menceng Menceng Kiri Dan Bentuknya Adalah Ingat Bentuk Menceng Dan Jarak Antara Redisnya Itu 1,33 Standar Depiasi Bagaimana Mengepolasi Distribusi Normal Itu Membandingkan Antara Jadi gini Pertanyaannya adalah Bagaimana kita Mengetahui Apakah data Yang kita Lihat Kita Temukan Itu Normal Atau Tidak Itu Macem-macem Cara Melihat Nah Itu Namanya Mengevaluasi Normalitas Data Caranya Adalah Dengan Pada Umumnya Memconstruksi Atau Membuat Diagram Bisa Boxplot Bisa Histogram Oregon Dan Seterusnya Dan Kemudian Mengukur Nilai Rata-rata Median Modus Dan Interquartial Serta Apakah Ini Range Itu 6x Standar Depiasi Nilai Jarak Range Itu Jarak Titik Terendah Tertinggi Data Dengan Terendah Apakah Jarak Sama 6x Standar Depiasi Atau Enggak Kalau Masuk Berarti Itu Cenderung Normal Atau Interquartial 1,33 Kali Standar Depiasi Dihitung Dulu Interquartial Dikalikan Standar Depiasi Dengan 1,33 Kira Sama Enggak Kalau Sama Berarti Itu Normal Atau Dengan Boxplot Dikatakan Ada Boxplot Steam Lift Histogram Polygon Kemudian Ada Lagi Apakah 2 Per 3 Dari Observasi Itu Antara Plus Minus Satu Standar Depiasi Jadi Kemudian Apakah 80% Dari Data Nyata Itu Antara Plus Minus 1,28 Standar Depiasi 80% Atau 2 Per 3 Kemudian Apakah 95% Observasi Antara Plus Minus 2 Standar Depiasi Nah Kalau Itu Memenuhi Berarti Normal Kemudian Kita Menggunakan Garis Plot Probabilitasnya Nah Untuk Melihat Kuantilnya Menguji Secara Grafik Dan Angka Tadi Yang Perlu Dilakukan Pertama Kali Adalah Menyusun Data Secara Berurutan Kemudian Kita Harus Mengukur Nilai Z Dari Kuantilnya Kemudian Kita Memasukkan Data Asli Dalam Garis Vertical Atau X Dan Nilai Z Pada Garis Y Kemudian Kita Mengevaluasi Apakah Dia Berbentuk Linear Atau Curve Miring Garis lurus Tapi Miring Karena Linear Itu Miring Kita Lihat Contohnya Seperti Ini Jadi X Itu Data Nyata Sedangkan Z Itu Adalah Nilai Transformasi Data Asli Data Asal Itu Kita Rubah Menjadi Gen Lalu Di Plot Titik Titik Ada 100 Datanya Ditikan Kira Berbentuk Garis lurus Enggak Ditik Titik Datanya Kalau Berbentuk Garis lurus Maka Itu Normal Tapi Kalau Lihat Garis Yang Terjadi Seperti Ini Agak Cembung Maka Itu Cenderung Dia Menjulur Ke Kiri Kenapa Maksud Menjulur Ke Kiri Menjulur Ke Kiri Itu Berarti Sebagian Besar Data Banyak Yang Di Bawah Nilai Rata Rata Kalau Dia Cekung Seperti Yang Right Skilled Itu Maka Dia Cenderung Data Itu Lebih Banyak Di Atas Nilai Rata Rata Tapi Kalau Bentuk Rectangular Tidak Beraturan Seperti Garis Di Bawah Maka Dia Tidak Linear Dan Jauh Daripada Nilai Rata Rata Apa Jauh Dari Nilai Rata Ini Dengan Plot Tadi Itu Manual Tapi Bisa Anda Kerjakan Dengan Excel Silahkan Saja Dilihat Cara Caranya Nanti Mungkin Saya Tambahkan Video Excel Saya Akan Share Terima Kasih Selamat Komor 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 Komor